Intro Sungai Are menjadi lokasi hilangnya anak sulung gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil yang bernama Emeril Kan Muntas Hingga kini Eril masih dalam pencarian dan semoga bisa ditemukan dalam keadaan selamat Berlokasi di Bern, Swiss, Sungai Are memang menjadi destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan Oke guys, berikut merupakan 7 fakta mengenai Sungai Are Sungai Are biasa digunakan sebagai area berenang bagi orang lokal dan bahkan dianggap sebagai kolam berenang Kegiatan yang bisa dilakukan selain berenang yaitu wisata arung jeram hingga berselancar Musim panas lah yang jadi puncak keramaiannya Banyak orang yang memanfaatkan cuaca cerah dan suhu hangat bermain air di sungai Sejak tahun 2017, berenang di Sungai Are masuk dalam daftar tradisi hidup UNESCO dan menjadi bagian dari warisan tak benda Swiss Menurut situs Bern, berenang diklasifikasikan kantor kebudayaan federal Swiss sebagai tradisi hidup Daftar itu mencerminkan keragaman budaya Swiss dan sudah aktif dipertahankan dan diperluas sejak tahun 2012 Sungai Are memiliki kualitas air yang sangat baik Bahkan, ini sudah dikonfirmasi oleh sampel air sungai yang menempatkannya dalam kategori kualitas sangat baik pada tahun 2016 Wisatawan yang haus juga bisa meminum air di lebih dari 100 sumur di kota Bern yang merupakan sumber air minum segar Sungai Are memiliki rekor dunia dalam kegiatan rafting atau arung jeramnya pada tahun 2012 Saat itu, sebanyak 1.268 secara bersamaan mengarungi sungai Are dengan perahu karet dari Kisen ke Eikols Seluruh operasinya diprakarsai oleh portal rekreasi online Gonado Jumlah pesertanya melebihi rekor tahun sebelumnya yaitu 54 orang Sejak tahun 1885 hingga 1973 Sungai Are menjadi sumber energi bagi kereta api kabel Marzilibhan Dengan panjang 105 meter Kereta tersebut memiliki rute distrik Marzili di sebelah sungai Are dengan gedung parlemen dan pusat kota Bern Di stasiun puncak, satu tangki di bawah kabin diisi dengan air dari aliran kota Karena beratnya, kereta yang menuju ke bawah menarik kereta yang menunggu di bawah bersama dengan penumpangnya Ada 17 jembatan yang membentang di sungai Are Ini pun tak termasuk jembatan kereta api dan jalan raya Salah satunya adalah jembatan tertua di Swiss Unter Torbrücke yang menghubungkan distrik Matthe dan Altenburg Versi pertama Unter Torbrücke terbuat dari kayu dan melintasi Are dari tahun 1256 dan seterusnya Namun hanyut dalam banjir Selanjutnya, jembatan tingkat tinggi pertama dibangun pada abad ke-19 Itulah tadi 7 fakta dari sungai Are di Swiss Semoga video ini bermanfaat Dan jika kalian suka video kali ini Jangan lupa tekan tombol like Comment, share and subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Oke, thanks for watching and see you the next video